Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Kita akan berbicara mengenai mendidik anak atau parenting Nah tapi sebelumnya saya mau kasih cerita dulu anak-anak zaman sekarang ini gitu ya Cukup banyak anak laki-laki khususnya fenomena ini pada anak laki-laki Dimana dia itu suka ngelamun, gak mau nulis, dipanggil gak noleh Nilai akademiknya jelek, gurunya bilang sama orang tuanya Anak bapak ini suka ngelamun gitu ya, tulisannya jelek gitu ya Nah saya mau kasih tau, itu juga masalah anak saya nomor dua Bahkan karena hal itu waktu kelas 1 SD dia pernah hampir gak naik kelas Karena dia ulangannya nilainya 4,5, 3,5 dan punya nilai seperti itu Wah wajahnya tenang, tidur pulis, makan enak, dunia tidak bergoncang Dia main game, dia tidur pulis, kayak gak ada masalah gitu Nah gimana solusi terhadap anak seperti ini Saya nulis buku judulnya Anak Cerdas Yang sebenarnya itu teorinya Howard Gardner mengenai multiple intelligences gitu ya Tapi saya akan selipi dengan ilmu orang lain gitu ya Ilmunya mengenai Gerard Edelman mengenai otak yang maksimal Jadi saya kemas dua pakar ini menjadi buku Anak Cerdas Bagaimana membuat anak-anak hebat sekalipun awalnya ada masalah Nah waktu anak saya seperti itu, saya pergi counseling dan ilmunya Gerard Edelman Bahwa orang itu hebat, karyanya hebat, prestasi hebat Kalau otaknya hebat, jika hatinya hebat Hatinya apa? Hati yang tenang, hati yang nyaman Nah rupanya anak saya nomor dua ini hatinya ada masalah gitu ya Dia rasanya kurang nyaman Kenapa rasanya kurang nyaman? Karena selama ini memang sering kita marahi gitu ya Kamu tuh bangun boyapagi, PR dikerjakan PR gak, bukan gimana mau dikerjakan Tau ada PR aja, enggak gitu ya Dipanggil gak nole, suka ngelamun Jadi sering kita marahi, maka psikolog mengajarkan Cari kebaikan ini anak, lalu berikan dia pujian yang pas buat dia Pujian yang pas itu membuat dia merasa bahwa dirinya ini ada sisi yang positif juga Yang dilihat orang tuanya Oh kalau makin sering dilakukan, dia hatinya bisa mengambil kesimpulan lebih jauh Oh mama itu sayang, oh papa itu sayang Karena sisi baik saya dipuji Oh saya ini juga orang yang baik, oh saya ini juga ada hebatnya Nah maka kita mulai punya PR gitu ya Mencari sisi positif anak Lalu memujinya Supaya dia merasa diterima Untuk kasus anak saya nomor dua Dia sering melamun gitu ya Ternyata pelafon kasih sayangnya kurang Kenapa? Adeknya, anak yang ketiga kami Adeknya muncul terlalu cepat gitu Caranya hanya 12 bulan Jadi pelafon kasih sayangnya kurang Maka kami konseling dan psikolog menyarankan supaya lebih memberikan waktu kepada anak nomor dua Jadi bukan menyuruhnya belajar Tapi belajar bersama-sama Wah Ben ada PR apa? Yuk kita bekerjain bareng-bareng ya Kamu sama papa bikin bareng-bareng gitu ya Wah kita mengerjakan PR bersama Kita puji kebaikannya Nah yang sulit waktu mencari kebaikannya Apa nih baiknya ya? PR gak dikerjakan, bangun siang, dipanggil gak nolai Melamun terus tidurnya Wah main game sampai malam Akhirnya kita menemukan sisi baiknya Waduh Ben, kamu tuh hebat ya Kata bu guru, kamu juara sabar ya Dipukul teman gak bales gitu ya Wah kesabarannya dapet Eh kamu baik banget Teman kamu tuh suka Karena kamu suka berbagi Kalau dapet makanan Dia bagi ke teman-temannya Dia punya CD game Dia bagi temannya Bahkan teman yang meledek, yang marah sama dia Eh dia gak berani melawan Tapi dibaikin Dikasih CD game Dia membalas kejahatan dengan kebaikan Nah kita makin gali kebaikan seseorang Muncul, muncul, muncul gitu ya Coba gali kebaikan pasangan Muncul juga ya Dicari kejelekannya Muncul juga Jadi tergantung otak kita Kita mencari kebaikan si anak Kita memujinya secara verbal Anak merasa diterima Dan ternyata otaknya bisa bertumbuh Menjadi otak yang hebat Melalui program ini secara konsisten Kami terapkan pada anak kami nomor dua Maka hasilnya luar biasa Dari yang pelamun Hampir gak naik kelas Nilainya jelek Gak mau nulis Maka enam tahun kemudian Gak cepat juga gitu ya Dia memenangkan ASEAN Scholarship Dan sampai hari ini Masih kuliah di NUS Jadi programnya diperpanjang terus Sejak kelas 3 SMP Sampai kuliah Anak hebat Anak pandai Anak pinter Tidak turun dari langit Tapi dididik Karena itu didiklah anak Dengan hati Untuk menghasilkan anak-anak yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Singapura Salam dasyat Luar biasa Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe